Kamu siap untuk menantang ingatan visualmu? Teka-teki ini pasti akan membuat otakmu berkeringat. Perhatikan gambar ini dan cobalah menghafal setiap objek. Oke, waktunya habis. Coba tentukan mana objek tambahan. Gunting ini tidak seharusnya berada di sini. Mari kita buat yang agak lebih sulit. Luangkan waktumu untuk menghafalkan stapler ini. Dan sekarang, mari kita lihat apakah kamu bisa menemukan objek yang tidak muncul dalam gambar awal. Opsi C ini baru. Yang berikutnya, cobalah untuk menghafal donat ini. Bagus. Aku yakin kamu hafal semuanya dan tidak akan kesulitan memilih. Opsi A tidak termasuk di sini. Ini dia set berikutnya. Cobalah untuk mengingat semua detailnya. Oke, es krim mana yang tidak muncul dalam gambar awal? B. Kamu harus memaksimalkan memori fotografismu kalau ingin menyelesaikan tugas berikutnya. Berikut ini ada 6 burger yang berbeda. Perhatikan semua detailnya. Kamu akan membutuhkannya nanti. Dan sekarang, mari kita lihat 9 gambar ini. Bisakah kamu menemukan burger mana yang tidak muncul pada gambar awal? Siap untuk melihat jawabannya. B, D, dan E. Yang berikutnya, cobalah untuk menghafalkan 6 cincin ini. Bagus. Bisakah kamu menemukan 3 cincin tambahan? Opsi A, C, dan F tidak termasuk di sini. Lihat gambar ini dan coba hafal setiap burungnya. Waktunya habis. Bisakah kamu menemukan burung yang tidak ada dalam gambar aslinya? B, E, dan F. Sekarang, mari kita lanjutkan dan teliti gambar berikut ini. Kerja bagus. Aku yakin kamu ingat setiap bunganya. Mari kita lihat. Apa kamu bisa menemukannya di antara 20 bunga ini? Satu, tujuh, sembilan, lima belas, enam belas, dan sembilan belas. Tugas berikutnya sama. Usahakan kamu menghafalkan 6 cangkir ini. Baiklah. Bisakah kamu menemukan 6 cangkir tadi di antara variasi ini? Siap melihat jawaban yang benar. Ini dia jawabannya. Gimana kalau kita ganti tugasnya? Ingat 6 objek ini dengan seksama. Siap? Oke. Sekarang, mari kita sembunyikan dan coba ingat di mana objek yang ini berada. Di sini. Yang tadi terlalu mudah? Mari kita buat teka-teki ini sedikit lebih rumit. Kamu punya waktu beberapa detik untuk mengingat 10 objek ini. Bagus. Bisakah kamu mengingat di mana gambar ini berada? Dia di sini. Gimana kalau kita menambah jumlah objek jadi 12? Siap untuk mencoba. Bisakah kamu menemukan lokasi objek ini? Itu dia. Berikut ini adalah kelompok objek berikutnya. Cobalah untuk mengingat semuanya. Dan sekarang mari kita sembunyikan dan tukar tempatnya. Bisakah kamu mengembalikan urutan asli tempat objek-objek ini berada? Siap untuk melihat jawabannya? Ini dia. Siap untuk mencoba lagi? Berikut ini ada sekelompok objek. Dan kamu tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita lihat. Apa kali ini kamu bisa menentukan urutan aslinya? Ini urutan yang benar. Kira-kira kamu bisa pakai 8 objek nggak? Mari kita lihat. Inilah urutan awalnya. Luangkan waktumu untuk menghafalnya. Baiklah, mari kita susun ulang gambarnya. Bisakah kamu mengembalikannya ke urutan semula? Seperti inilah urutan aslinya. Ana tiba di tempat parkir yang kosong. Bisakah kamu menebak nomor tempat mobilnya diparkir? Untuk mempermudah tugas ini, kita harus membalikkan gambarnya. Dan sekarang sudah jelas bahwa jawaban yang benar adalah 87. Miranda adalah seorang wanita yang sangat kaya. Dia tinggal di sebuah rumah mewah berbentuk lingkaran dengan lampu gantung berlian di setiap ruangan. Dia juga memiliki meja berlian, ruang bioskop, ruang spa, dan garasi besar dengan 5 mobil antik. Tapi hari ini Miranda sangat sedih. Dia baru saja mengetahui bahwa salah satu mobilnya hilang. Dia bertanya ke kepala pelayan. Tapi si kepala pelayan mengatakan bahwa dia sedang merapikan tempat tidurnya. Miranda menanyai asisten rumah tangga. Dan dia berkata, Saya sedang membersihkan sudut-sudut rumah. Dan sang koki berkata, Saya tidak menyentuh mobil nyonya. Saya sedang membuat sarapan. Siapa yang berbohong? Si asisten. Miranda tinggal di rumah berbentuk lingkaran. Ingat? Jadi si pembantu tidak mungkin membersihkan sudut-sudut. Aku bisa ditertawakan. Aku bisa dibuat. Aku bisa diutarakan. Aku bisa dimainkan. Apakah aku? Lelucon. Toby dan Bobby memutuskan untuk mengerjai guru bahasa Inggris mereka. Mereka berhasil. Tapi sang guru ingin membalas dendam. Dia menahan mereka dan membawa para siswa ke ruang bawah tanah. Kalian akan tetap di sini sampai kalian memecahkan teka-tekiku. Buatlah satu kata dari huruf-huruf berikut ini. Toby dan Bobby menghabiskan waktu tujuh jam di sana. Dan akhirnya mereka berhasil memecahkan teka-teki itu. Dan guru membiarkan mereka pergi. Bagaimana mereka melakukannya? Jawabannya adalah one word alias satu kata. Rosie sedang mengendarai sepeda. Tiba-tiba seseorang melempar secangkir milkshake strawberry ke wajahnya. Dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Rosie melihat sekeliling. Menemukan tiga orang yang dicurigai. Dan menginterogasi mereka. Namun setiap orang bersumpah tidak ada hubungannya dengan prank itu. Bianca berkata, Aku sedang olahraga. Aku lagi diet bebas gula jadi gak mungkin aku beli milkshake yang menjijikan ini. Nick berkata, Aku lagi baca buku dan menikmati milkshackku sendiri. Tapi aku suka coklat, bukan strawberry. Dan Loren berkata, Aku lagi ngajak anjingku jalan-jalan dan aku gak lihat jalan. Siapa yang berbohong? Loren, Coba lihat lipstick ungu cerahnya. Ada tanda yang sama pada cangkir yang dilemparkan ke arah Rosie. Zelda menemukan sebuah resep di buku resep tua milik neneknya. Namun sayangnya bahan terakhir dikodekan. Berikut petunjuk untuk memecahkannya. Meskipun aku mungkin punya mata, Aku tidak bisa melihat. Wajahku bulat dan berjerawat. Apakah aku? Ada yang tahu apa itu? Itu kentang. Empat penjahat berencana untuk merampok sebuah bank. Mereka sepakat untuk hanya mengambil emas batangan. Malam harinya mereka menyerbu masuk ke dalam bank dengan mengenakan topeng dan meminta semua emas batangan dari lemari besi. Salah satu karyawan memasukkan emas batangan pertama ke dalam karung. Namun tiba-tiba, seseorang menyalakan alarm. Para penjahat itu harus melarikan diri dengan hanya membawa satu batang emas. Mereka kembali ke rumah dan memutuskan untuk membagi emas batangan itu di antara mereka. Bisakah kamu menemukan cara untuk memisahkan bentuk ini menjadi empat bagian yang sama? Begini cara termudahnya. Liam mendapat undangan menyeramkan ke pesta Halloween. Dia datang dan langsung melihat sesuatu yang mengerikan. Semua tamu yang hadir adalah vampir, kecuali satu orang. Kira-kira mana yang manusia? Perhatikan lebih dekat wanita yang mengenakan kostum penyihir ini. Dia satu-satunya yang punya bulan mata bulat seperti manusia normal. Ada yang mencuri lukisan termahal dari galeri seni setempat. Polisi tiba di TKP dan mendapatkan beberapa sidik jari. Mereka mengidentifikasi tiga orang yang berbeda. Dua di antaranya adalah karyawan galeri yang dipercaya. Namun sidik jari ketiga adalah milik orang tak dikenal yang mungkin adalah perampoknya. Detektif mencurigai empat penjahat spesialis pencurian karya seni. Dia menemukan sidik jari mereka dalam databasenya. Dan membandingkannya dengan sidik jari yang ada di TKP. Detektif itu langsung bisa mengidentifikasi perampoknya. Bagaimana denganmu? Bisakah kamu menebak siapa yang mencuri lukisan itu? Dua sidik jari ini milik karyawan galeri. Jadi inilah perampoknya. Cherry dan Sam menghabiskan bulan madu mereka di sebuah resort mewah. Bisakah kamu menemukan kesalahan di tempat ini? Kolam renangnya beku. Bob sedang makan malam dan menonton TV sepulang kerja seperti biasa. Tapi bisakah kamu menemukan keganjilan dalam gambar ini? Cermin memantulkan program TV yang berbeda. Ada tiga kapal pesiar yang bisa dipilih. Mana yang harus dipilih Jake? Tidak ada sekoci atau jaket pelampung di kapal pesiar kedua. Bahaya kalau berlayar seperti itu. Sedangkan untuk kapal ketiga, ada seorang pria yang diikat di dalamnya. Dan pelaut ini adalah hantu. Jadi hanya kapal pesiar pertama yang tampaknya aman dan dapat diandalkan. Kendra, Stacy, dan Monica bersahabat. Namun pada kenyataannya, salah satu dari mereka adalah teman yang buruk. Bisa tebak siapa? Monica! Dia sengaja meninggalkan noda es krim di mantel temannya. Ryan ingin memberi kejutan kepada istrinya. Dia menelpon toko bunga setempat dan memesan buket besar bunga aster. Satu jam kemudian, seseorang mengetuk pintu rumah Ryan. Dia melihat melalui lubang intip terlebih dahulu dan berkata, Oh wow, seorang pengantar bunga palsu telah tiba. Bagaimana dia tahu? Si kurir tidak tahu kalau Ryan memesan bunga aster. Dan dia membawa mawar sebagai gantinya. Teka-teki berikutnya akan menguji ingatan visualmu. Aku akan menunjukkan beberapa gambar. Cobalah untuk mengingatnya sebaik mungkin. Oke, waktunya habis. Dan sekarang mari kita lihat, Apa kamu bisa menemukan cangkir yang kamu lihat di awal? B. Kalau es krimnya gimana? A. Dan terakhir, mana kucing yang di awal tadi? B. Opsi D. Jawaban yang benar. Berikut ini rangkaian gambar berikutnya. Kamu tahu harus apa? Siap menemukan kupu-kupunya? Opsi C. Jawaban yang benar. Gimana kalau orang-orangannya? D. Ingat mana lilin yang di awal tadi? B. Nah, kalau sisirnya gimana? Yang ini dia. Dan sekarang cobalah untuk mengingat gambar-gambar ini. Mari kita cek apa kamu bisa menemukan sarung tangan yang kamu lihat di awal. Opsi D. Jawaban yang benar. Kalau teleponnya? Yang ini. Bisa temukan pensil yang asli. A. Kalau brokolinya yang mana? Yang ini. Bisa temukan sepatu tadi? B. Kakak laki-laki Nina memutuskan untuk menjahilinya dan mengubah password 6 huruf di laptopnya. Dia meninggalkan sedikit petunjuk di kamar Nina supaya dia bisa memecahkan kodenya. Bisakah kamu membantunya? Untuk memecahkan teka-teki ini, kita harus melihat kalender di dinding. Tanggal yang ditandai menyeratkan urutan angka 6, 12, 15, 24, 5, dan 18. Tapi kata Sandi harus terdiri dari 6 huruf, bukan angka. Kita perlu menemukan huruf yang sesuai dalam alfabet. 6 untuk F, 12 untuk L, 15 untuk O, dan seterusnya. Dan kata Sandi terakhir adalah flower. Alex pergi ke gunung pasir Maroko. Dia nongkrong di bukit pasir untuk sementara waktu. Tapi akhirnya bosan. Alex memutuskan untuk menjelajahi pasar lokal. Dia berjalan-jalan, dan seorang pria asing mendekatinya. Halo pak, mau beli patung-patung kuno ini? Aku menemukannya di sebuah makam. Umurnya sudah ribuan tahun. Alex menjadi sangat tertarik. Dia menyukai sejarah. Dia melihat lebih dekat patung-patung itu, tapi malah jadi marah. Patung-patunganmu itu palsu. Bagaimana dia tahu? Patung pertama memegang telepon. Patung kedua ada hieroglif gambar sepeda. Patung ketiga juga tidak mungkin setua itu. Saat itu tidak ada yang tahu seperti apa bentuk bumi. Dan patung keempat mengenakan sepatu cats. Ketauan! Robert adalah seorang pencuri profesional. Dia tahu bahwa Bu Memes menyembunyikan kalung berlian di berangkas. Berangkas itu tersembunyi di balik cermin di bawah perapian. Robert mudah saja menemukan berangkas itu. Tapi sekarang dia gagal memecahkan kode delapan angka yang dibutuhkan. Apa kamu bisa? Mari kita lihat lebih dekat lukisan-lukisan itu. Lihat kartu domino ini? Itu adalah petunjuk. Kartu-kartu itu membentuk kode 3-2-1-5-6-1-2-4. Stephen sedang membangun rumah baru untuk keluarganya. Dia mengunjungi lokasi pembangunan untuk memeriksa bagaimana kinerja para tukang. Stephen menemukan bahwa seseorang telah memecahkan cermin antik yang mahal. Hanya tiga orang yang punya akses ke rumah tersebut. Stephen menanyai mereka semua. Si pengawas berkata, Aku sakit kemarin, jadi aku pulang lebih awal untuk istirahat. Desainer interior berkata, Kemarin cerminnya baik-baik aja kok. Aku datang pas malam untuk mengambil beberapa gambar buat proyek desainku. Lihat aja sendiri kalau nggak percaya. Dan si tukang bangunan berkata, Aku nggak datang kemarin. Aku seharian di supermarket bangunan. Jadi aku nggak tahu siapa yang melakukannya. Siapa yang berbohong? Si desainer. Ada foto selfie di antara foto-foto yang dia ambil kemarin. Lihatlah kacamatanya. Di sana terpantul bayangan dinding seberang dan cermin yang pecah. Ketauan. Terima kasih telah menonton!